Halo, gue Kevin Nanggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Di video ini gue akan unboxing Collector Edition yang terbaru dari Tenjin Scroll Wars. Jadi Collector Edition yang kali ini, itu temanya The Essentials. The Essentials adalah seri artistic line Desmet dari Tenjin tahun 2022. Dan tahun 2023 ini akhirnya baru keluar di bulan Februari. Nanti akan rilis tanggal 28 Februari 2023. Gue akan unboxing aja, terus ngasih lihat isinya apa aja. Dan nanti gue akan kasih tau harganya berapa. Pertama, nanti bakal ada hardbox seperti ini. Ini hardboxnya sangat mahal ya, pas bikin. Ini warna putih dengan aksen warna emas. Ini punya gue yang udah gue pake dan jadi udah sedikit kotor. Di bagian depan ini ada logo-logonya. Terus abis itu di bagian belakang ada tulisan-tulisannya. Dan yang dari atas nanti, itu seperti ini kurang lebih. Nah, ini bukanya itu ada magnetnya gitu di bawah. Jadi, kita tinggal buka seperti ini. Nah, pertama kali yang akan terlihat adalah sertifikat seperti ini. Ini belum masih kosong, belum ada namanya karena ini punya gue. Nanti akan ditulis, this is to certify that nama lu, nama pembelinya adalah pemilik dari Collector Edition The Essentials ini. Collector Edition ini cuma ada 50. Setelah itu ada busanya dulu. Yang setelah dibuka, nanti di dalamnya ini muncul semua perintilan-perintilannya yang kami kerjain bersama tim selama kurang lebih 6 bulanan. Jadi, lama banget kerjainya karena banyak banget. Oke, langsung dibahas dari yang paling pinggir, bagian kiri. Oke, yang pertama kalian akan dapet seperti biasa. Ini ada kartu buat koleksi gitu kelima tokoh dalam seri The Essentials. Ada Izanagi, Izanami, Amaterasu, Sukuyomi, dan Susanoo. Ini bagian belakangnya berbeda semuanya. Dan ini bisa kalau digeser-geser itu rada glowing-glowing gitu. Dan ini sudah datang dengan sleeve-nya, jadi biar aman. Oke, terus di sebelah sini ada enamel pin. Ini bisa dipakai di baju atau di apapun itu, di tas. Ini ada 5 stickers warna emas yang ini. Ini logo-logo dari kelima karakter dalam The Essentials. Ini sticker warna emas. Terus ada tambahan 1 sticker yang jadi ini nyelas. Sticker yang mewakili semuanya, keseluruhannya gitu. Jadi total ada 6 stickers. Setelah itu ada Certificate of Authenticity, COA. Yang biasa selalu ada dalam setiap pembelian Desmet Engine yang artistik. Ada tulisannya 0-0 per 50. Dan ya, cuma ada 50. Dan dia ada sleeve protector-nya. Bisa dilepas. Yang ini udah gue lepas, jadi agak mengkilap. Terus yang paling keren nih tentunya ada bukunya. Artbook-nya. Jadi di dalam artbook ini ada cerita-cerita tentang Izanagi, Izanami, dan anak-anaknya. Terus ada juga ideation kita ketika awal-awal bikin sketsa buat Desmet ini. Terus ya, ini gue bakal ngasih lihat seperti ini aja ya. Kurang lebih. Terus di dalam artbook ini juga ada list nama-nama orang yang koleksi kelima ini. Kelima Desmet yang sebelumnya udah kita rilis satu per satu. Terus yang pengen gue jelasin sebelum kita ke yang utama Desmet-nya itu coin-coin yang ini. Ada 4 coin yang masing-masing warnanya berbeda dan kegunaannya berbeda. Nanti setiap pembelian collector edition box ini masing-masing akan dapet satu coin. Tapi nggak tau kalian akan dapet yang mana karena random. Kita mulai dari yang warna emas. Yang warna emas itu yang tier yang paling tinggi. Ini cuma ada 1 dari 50. Terus abis itu lanjut ke yang warna silver. Itu cuma ada 2 dari 50. Selanjutnya ada yang bronze. Itu ada 3 dari 50. Nah, terakhir itu yang warna hitam itu nanti berarti akan ada 44 per 50. Jadi ini yang paling basic. Sekarang mari gue jelaskan kegunaannya. Nah, misalkan lo dapet warna yang emas itu lo bisa foto. Fotoin, kasih liat kami tim Tenjin. Dan lo akan berkesempatan, bukan berkesempatan lagi. Lo pasti akan mendapatkan semua rilisan Desmet Tenjin selama tahun 2023. Artistic line, basic line, collaboration line, ya apapun itu. Semua Desmet-nya akan dikirim gratis buat lo. Selanjutnya yang silver, itu berarti akan ada 2 orang. Itu akan dapet artistic line aja Desmet. Artistic line Desmet dari Tenjin yang keluar tahun 2023. Selanjutnya yang bronze, akan ada 3 orang. Ini berarti akan dapet seluruh Desmet basic line dari Tenjin di tahun 2023. Selanjutnya yang warna hitam, ini seperti collector edition sebelumnya. Hanya akan dapet whitelist untuk seluruh Desmet dari Tenjin yang akan rilis tahun 2023. Jadi bisa akses lebih cepat gitu. Akses, ya gitu lah, whitelist namanya. Ini yang gold, cuma akan ada 1 orang yang beruntung. Entah itu di online atau offline, nanti kita akan diacak. Terus ini silver ada 2 orang, bronze ada 3 orang, dan sisanya 44 orang akan dapet yang warna hitam. Yang spesial dari collector edition tahun ini, yang The Essentials adalah Desmet-nya nggak cuma 1, tapi langsung 2. Nah, gue keluarin, 1. Terus ini yang kedua. Oke, disini ada 2 Desmet. Kenapa nggak cuma 1? Karena kalau kelima karakter dalam The Essentials kita jadikan 1 Desmet, itu bakal rame banget dan jadinya kayak tawuran gitu ya. Jadi kita pisah lah jadi 2 Desmet. Yang pertama itu ada Izanagi Izanami, dan yang kedua ada Amaterasu Sukuyomi Surano'o anak-anaknya. Jadi kita buka dari yang orang tuanya dulu. Gue akan nunjukin aja langsung Desmet-nya. Oke, yang pertama Desmet-nya seperti ini. Yang menarik dari Desmet ini adalah ini bisa dipakai terbalik. Jadi mau dipakai atas atau bawah sebenarnya sama aja, karena ini reversible, bisa dibalik. Itu yang Izanagi Izanami. Lalu berikutnya yang Desmet anak-anaknya. Untuk Desmet yang ini, kita menggunakan approach yang berbeda. Tidak ilustrasi banget. Lebih menginjar minimalisnya, lebih ke basic. Jadi ini adalah pedang yang menjadi simbolisasi dari ketiga karakter anak-anaknya dari Izanagi dan Izanami. Warna hitam dan emas, aksen emas. Dan kedua Desmet ini kita nggak jual terpisah. Ya, antara lo dapetin dengan yang beli Collector Edition atau dijual dalam bentuk bundle seperti ini. Box ini nanti di dalamnya akan ada isi dua Desmet ini, bundle. Jadi nggak bisa dibeli terpisah juga. Jadi kalau pengen dapetin kedua Desmet ini, antara lo beli yang Desmet bundle ini atau yang Collector Edition sekalian. Bedanya tentu pertama harganya dan apa yang didapet di dalamnya. Oke, sekarang kita ngomongin harganya. Untuk yang ini mumpung gue pegang, untuk yang Desmet bundle ini harganya ada di Rp 999.000. Lo akan dapet kedua Desmet, lo bakal dapet COA, lo bakal dapet stickers, dan ya itu aja sih kayaknya. Nah, berikutnya untuk harga yang Collector Edition ini, ini harganya ada di Rp 2.499.000. Kenapa harganya mahal banget? Karena modalnya juga mahal banget. Dan ini, secara modalnya ini 80% lebih gede dibandingkan modal kami bikin Collector Edition tahun lalu, yang sebelumnya, yang For Sacred Peace. Ya, gitu lah. Jadi nih, ya buat koleksi aja bisa, buat lo yang demen banget dengan desainnya juga bisa, ya buat para kolektor lah intinya. Jadi, kalau ada yang nanya kenapa beli Desmet harganya sampai Rp 2.000.000, ya lo bisa kasih lihat video ini kali ya. Terus kasih lihat isi-isinya dari dalam box ini ada apa aja. Ya, segitu aja video unboxing Collector Edition Desmet The Essentials dari Tenjin. Desmet ini, yang Collector Edition dan Desmet Bundle, itu akan dirilis tanggal 28 Februari 2023, jam 12.00 seperti biasa. Ya, gitu aja. Segitu aja video kali ini. Sekian, gue Kevin Anggara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga. Sub indo by broth3rmax